Baik institusi tempat saya mengabdi Tidak ada salahnya di dalam nota pembelaan pribadi ini Saya kutip beberapa ayat suci Al-Quran Yang merupakan doa Dan harapan saya dalam menjalani semua ini Surat Al-Baqarah ayat 286 Yang artinya Allah tidak membebani Seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya Dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya Mereka berdoa Ya Tuhan kami Janganlah engkau hukum kami jika kami lupa Atau kami melakukan kesalahan Ya Tuhan kami Janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat Sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami Ya Tuhan kami Janganlah engkau pikulkan kepada kami Apa yang tidak sanggup kami memikulnya Maafkanlah kami Ampunilah kami dan rahmatilah kami Engkau lah pelindung kami Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir Dan surat Asyarah ayat 56 yang berbunyi Karena sesungguhnya sesudah kesulitan Itu ada kemudahan Sesungguhnya sesudah kesulitan Dan itu ada kemudahan Doa ini yang menjadi harapan saya Sebelum menutup Dan Irfan mohon agar ayah dan ibu terus mendokan Karena hanya dengan doa ayah dan ibu Bantuan Allah SWT akan datang Dan kita semua bisa melewati kesulitan ini Kepada istri dan anak-anakku Yang setinggi-tingginya kepada institusi Polri Yang sangat saya cintai Hormati dan banggakan Karena bekat Polri Saya bisa mencapai titik sebelum ini Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila ada perbuatan saya Yang mencoreng nama baik dan nama besar Polri Saya tegaskan sekali lagi Bahwa hidup dan mati saya Demi merah putih Demi kepolisian negara Republik Indonesia Majelis Hakim yang saya muliakan Tak ada yang sanggup menebak rencana Allah SWT Satu hal yang saya percaya Allah SWT Pasti memberikan yang terbaik dalam hidup saya Hanya kepada Allah SWT Saya berserah dan memohon keadilan Saya mohon Dari lubuk hati yang paling dalam Atas kebijaksanaan dan kearifan Majelis Hakim yang saya muliakan Bahwa Keputusan Majelis Hakim yang terhormat Akan menjadi tolak ukur Bagi Komisi Kodetik Profisi Polri Terkait Apakah saya masih pantas mengabdi untuk negara Dengan tetap menjadi seorang prajurit bayangkara Dengan mendasari kepada perbuatan saya Alasan Situasi Dan kondisi Serta sidang kode etik profesi yang akan saya hadapi Setelah mendapatkan putusan Dari Majelis Hakim yang terhormat Mohon Agar Majelis Hakim yang saya muliakan Dapat menyatakan Saya tidak bersalah Dan dapat membebaskan saya Dari semua dakwaan yang didakwakan kepada saya Agar saya dapat dengan segera kembali bertugas Untuk mengabdi kepada Ibu Pertiwi Kepada bangsa dan negara Sebagai mana yang sudah saya jalani Sejak 18 tahun yang lalu Satya Haprabu Sampai mati saya akan tetap setia kepada negara dan pimpinan Demikian Pembelan ini saya sampaikan Atas kebijaksanaan dan karifan Majelis Hakim yang mulia Saya ucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Terima kasih Terima kasih